Intro Habib Rijik disidang Apakah ajanan ajakan kebaikan adalah kejahatan? Ex pentolan FPI Habib Rijik Sihab mengakui kerumunan masa di Petamburan Jakarta Pusat 14 November 2020 lalu antara dirinya mengundang orang untuk memperimati muli Nabi Muhammad Habib Rijik menegaskan undangan itu pun disebar dengan niat baik yakni mengajak masa untuk memuliakan Nabi Muhammad Karenanya Rijik menepis tuduhan ajakan untuk hadir dalam acara tersebut untuk melakukan kejahatan Penegasan itu dituturkan Habib Rijik dengan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan perkara kerumunan di Petamburan di Persidangan Kuasa hukum Rijik mengkonfirmasi eksepsi telah dibacakan Awak media tak bisa memantau lantaran tak diperkenankan masuk Saya dan Panitia Maulid mengundang umat datang untuk memuliakan Nabi dan menjadikannya sebagai suri taulah dan bukan untuk menghasut umat melakukan kejahatan Kata Rijik Rijik menganggap aparat kepolisian dan kejaksaan telah melakukan fitnah karena menyebutnya mengundangan maulid Nabi sangat dengan menghasut orang untuk berbuat kejahatan Dia mengaku khawatir bila ajakan seperti itu dipersoalkan maka kedepannya banyak ajakan beribadah dan dicap serupa Maka saya khawatir ke depan ajakan panggilan sholat kebucit undangan kebaktian di gereja imbuan ibadah di pura lanteng dan lainnya akan dijadikan fitnah atau hasutan kejahatan berkerumun Sehingga ini akan menjadi kriminalisasi agama kata Habib Rijik Rijik dalam eksepsi kemudian bersumpah menyebut hanya manusia tidak beragama yang menganggap undangan beribadah sebagai penghasutan Terima kasih telah menonton!